Intro Shalom saudara-saudari hari ini hari minggu tanggal 16 Maret 2014 kita memasuki hari minggu prapaskah yang kedua Bacaan-bacaan hari ini sungguh luar biasa saudara-saudari Bacaan pertama kita diajak merenungkan panggilan Abram sebelum dia bernama Abraham Abram dipanggil Tuhan dengan berkata Berfirmanlah Tuhan kepada Abram Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepada Abram dipanggil Allah dari rumahnya, dari kampungnya, dari negerinya Dan dituntun oleh Allah ke negeri yang sama sekali Abram tidak tahu bagaimana Yang semuanya masih gelap bagi Abram Dan Abram pergi Dan Abram mengadakan perjalanan untuk mengikuti panggilan Tuhan Apa yang dibawa Abram? Yang dibawa Abram ialah iman Iman itulah yang menguatkan dia Iman bahwa Yahweh Iman bahwa Allah menyertai Abram Iman bahwa Allah akan setia pada janjinya Iman bahwa Allah akan menunjukkan suatu negeri, suatu tempat bagi Abram Melalui bacaan Injil hari ini Kita mendengarkan bagaimana Yesus membawa tiga muridnya Petrus, Jakobus, dan Yohanes Juga pergi Pergi naik ke gunung yang tinggi Mereka mengadakan perjalanan untuk mendaki gunung yang tinggi Kita lihat kesamaan antara Abram dan para murid Mereka pergi Dan apa yang dialami oleh para murid di gunung yang tinggi Bahwa disana mereka melihat kemuliaan Allah Disana mereka mengalami pengalaman puncak Disana mereka atas imannya akan Yesus, akan Allah Mengalami pengalaman rohani yang sungguh tidak tergambarkan Tetapi juga Yesus tidak mau para murid ini hanya berhenti pada pengalaman yang indah ini Pengalaman rohani ini Pada ekstase ini Yesus mengajak mereka juga untuk pergi meninggalkan itu Dan turun gunung untuk melanjutkan misi Untuk melanjutkan pelayanan mereka di tengah dunia Saudara-saudari Kita juga Terus menerus berada di dalam perjalanan Perjalanan Di dalam hidup kita masing-masing Di dalam panggilan kita Tetapi juga perjalanan Menuju Hidup yang kekal itu Menuju Sang tujuan dari segala-galanya itu Kerajaan Allah Maka saudara-saudari Dari Abraham tadi kita lihat Apa yang Tinggal Apa yang senantiasa ada di dalam diri Abraham Ialah iman Demikian juga Para murid Apa yang senantiasa tinggal di dalam diri para murid Ialah iman Petrus dengan jelas Mengakui Yesus bahwa Engkau adalah Mesias dari Allah Di gunung Yang tinggi itu pun Kepada mereka diperdengarkan Inilah anakku yang kukasihi Kepadanya lah aku berkenan Dengarkanlah dia Maka Di dalam pengalaman baik Pengalaman puncak Maupun pengalaman Kekosongan Kekeringan Iman itulah Yang senantiasa Muncul yang menguatkan para murid Juga kita Di dalam pengalaman perjalanan hidup kita Kita juga kadang mengalami pengalaman puncak Kegembiraan Keindahan Baik di dalam hidup Maupun di dalam hidup rohani kita Tapi kadang juga kita mengalami Kekeringan Kadang juga kita mengalami Kegersangan Bahkan hidup rohani Tuhan itu ada pandai Tuhan itu menyertai saya pandai Kok sepertinya Dua-dua saya tidak pernah dikaburkan Apa yang tinggal dalam situasi seperti itu Saudara-saudari Hanyalah Iman Maka Semoga Teladan Iman Abraham Dan teladan Iman Para murid Melekat di dalam hidup kita Sehingga kita Baik ketika mengalami Kesuksesan maupun kegagalan Pengalaman puncak maupun pengalaman Kekosongan Kekeringan Selalu ada yang tertinggal Yang menetap di dalam hati kita Yaitu Iman Akan Yesus Kristus Yang menyelamatkan kita Dengan sengsara Dan kebangkitannya Semekian Tuhan memberkati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati